Oke, this is the fucking the iPhone SE Ini kalau lu mampir ke website-nya iPhone Ke website-nya Apple Carowak yang resmi Lu bakal liat iPhone generasi terbaru termentuk saat video ini diedit ya Di tahun 2023 akhir Ya, iPhone SE generasi ketiga ini So, iPhone SE generasi ketiga ini yang paling mentok-mentoknya seharga motor bekas ini Masih pake desain iPhone 8 Ya, jadi ya lu bisa liat sendiri lah iPhone 8 ini iPhone yang udah lahir dari jaman batu Ya, mungkin lu yang ngeliat iPhone 8 sekarang ini ada dulu yang waktu iPhone 8 ini rilis Lu belum nikah, belum punya anak, atau masih kuliah, SMP, SMA ya kan Dan sekarang udah tua bangkotan Nah, HP ini masih dipake sama Apple desainnya sampai saat ini Jadi, kalau kita liat dari konsep iPhone 8 itu iPhone itu yang varian SE itu dengan desain yang kecil-kecil ya Mulai dari iPhone SE first generation Yang ada warna rose gold ya dengan desain yang dari iPhone 5s Dan merambet lagi ke iPhone SE generasi kedua Itu kaget banget pake desain iPhone 8 seperti yang lagi gue pegang ini Dan iPhone SE generasi kedua pun sekarang masih cukup mahal Kalau menurut gue ya dengan desain iPhone 8 Lo beli iPhone SE dengan desain iPhone 8 ini lo dapat Android yang spek gahar parah lah Kalau menurut gue ini desainnya udah cukup usang Tapi balik lagi iPhone SE ini beda level, beda kasta, beda market lah ya Jadi, yang lo butuh HP yang compact-compact tapi chipsetnya powerful gak jelas parah Terlalu ngebut dengan desain yang kecil HP-nya Pilihlah iPhone SE Even di iPhone SE generasi terakhir pun yang generasi ketiga Itu kalau lo mbat Itu chipsetnya overkill parah cuy Dengan baterai yang kecil, dengan layar yang kecil Lo main game sebenarnya bisa ngelibat semua game ya Lo banyak aktivitas yang bisa lo lakukan di iPhone SE generasi ketiga itu pun banyak parah Cuman, ya masih pake home button dan itu mengganggu banget karena layarnya dengan dimensi HP yang kecil Ditambah ada home button, layarnya udah makin kecil lagi dong Jadi screen to body ratio-nya itu gak kayak HP kekinian Yang which is literally fine parah, gue bahas aja jaksel ampus ya Menurut gue, desain iPhone SE seharusnya udah wajib dirubah sih Kalau Apple bakal ngerilis desain iPhone SE generasi keempat Kalau seandainya masih dipake desain iPhone 8 yang ada home button ini Gila sih, parah sih kelewatan Oke, gue bakal coba kasih sharing ke lo-lo semua Gambar-gambar rumor yang beredar untuk iPhone SE generasi keempat Ini racun parah sih kalau emang beneran ya Nah, desain yang pertama ya Yang gue sering banget liat untuk rumor iPhone SE generasi keempat ini Ini pake basic dari desain iPhone XR Tapi kalau menurut gue desain iPhone XR diimplementasin ke iPhone SE generasi keempat ini Kayaknya kayak kurang serok sih Menurut gue, menurut gue ya sebagai Apple fanboy garis keras yang suka nusuk Nah, jadi menurut gue desain yang lo liat ini Ini bener-bener literally iPhone XR parah iPhone XR ya kan kalau kita bilang ya kan Nah, sedangkan iPhone XR itu adalah salah satu iPhone yang paling gue benci saat ini Ya, bukan gue aja sih Kayaknya banyak sih orang yang nganggap iPhone XR itu kayak kentang parah lah Sebuah iPhone kentang Nah, disini lo bisa liat iPhone SE4 ya Ini basic desainnya tuh bener-bener iPhone XR banget Kameranya sebiji, ada flashnya disitu Dan layar depannya ada poni ya kan Jadi menurut gue Itu ciri khas kalau seandainya Apple pake desain iPhone XR ini Itu ciri khas iPhone SE selama ini Yang generasi pertama, kedua, ketiga Itu bakal ilang gitu aja Kalau seandainya bener-bener si Apple keroak ini rilis iPhone SE generasi keempat ini pake basic desain iPhone XR Tapi, whatever lah, cerah lah Apple yang lebih tau lah, Apple yang ngebuat HPnya bukan gue kan Jadi mereka yang lebih ngerti lah Masalah internal desain seperti itu Nah, tapi kalau seandainya Ya, lo bisa liat sendiri lah iPhone XR pake basic desain iPhone XR Itu layarnya gak bakal lebih bagus daripada iPhone 8 ya Lo tau sendiri lah Spek layar XR itu ampas Salah satu spek layar iPhone terampas menurut gue di jaman perponipunin Itu spek layar iPhone XR Gue disini bukan nih gimana-gimana Gue harus ngomong apa adanya Kalau seandainya iPhone SE generasi keempat pake desain iPhone XR Dia bakal downgrade Beda dengan iPhone SE generasi ketiga yang masih pake desain iPhone 8 Karena iPhone 8 itu spek flagship ya Emang spek kasta flagship tertinggi-tingginya Apple pada saat itu Nah, ini gue kasih liat Kalau seandainya iPhone SE generasi keempat malah pake desain iPhone XR Lo bisa liat sendiri Layarnya masih IPS screen 6,1 inch Which is tuh gede parah layarnya dengan screen to body ratio Yang menurut gue oke lah Ya, meskipun besar agak tebal Cuman, cuman, cuman disini Lo bisa liat sendiri Resolusinya tuh ampas 828 x 1792 Dan PPI-nya cuma tembus di 326 ppi Ini layar Lebih gede Tapi, kalau lo pake Itu layarnya tuh kayak downgrade Kayak lebih bagus layar iPhone 7 Layar iPhone 8 Jadi, kalau iPhone-nya generasi keempat pake desain iPhone XR Dan ketemplek-ketemplek pake layar XR juga Itu berasanya lo beli HP tuh kayak downgrade parah layarnya Kayak ngerasa kurang serak, kurang nyaman lah Itu yang bakal lo rasain cuy Meskipun, kalau kita liat ada kelebihannya Ya, itu baterainya Baterainya gede iPhone XR itu gede ya Jadi, mereka tuh bisa ngasih baterainya yang agak gede Tapi, gue gak yakin sih bakal 2942 gini Paling 2928 sekian lah Baterainya dikecilin sikit Biasanya kalau generasi-generasi baru tuh Baterainya agak dikecil-kecilin gitu Nah, tapi itu bukan ciri khas iPhone SE banget Nah, desain rumor yang berikutnya Nih poni tapi mengotak nih Nah, kalau ini ambil dari basic desain iPhone 12 biasa iPhone SE Still playing with 6,1 inch OLED display Ini gue agak setuju Tapi masih agak ya Ini suka-suka gue ya Ini video-video gue jadi opini-opini gue lah Tapi kalau lo mau bantai, kincay langsung di kolom komentar Nah, disini kalau lo liat Layarnya 6,1 Oke, ya lo bisa liat Screen tuh body rasanya juga Cakep, nah disini udah mulai waras nih Resolusinya tuh udah tinggi 1,170 x 2532 Jadi kalau lo nonton video dengan resolusi high definition Itu tuh layarnya gak keliatan pecah ya Bakal enak banget diliat dari deket Apalagi buat tonton bokep Ini bakal enak, parah Tapi ada yang gue kurang setuju sih Ya, tapi emang kalau dibandingkan dengan iPhone X Itu lo layarnya gak bakal berasa downgrade ya Tapi kalau seandainya iPhone XR iPhone yang si generasi ngempat pake desain iPhone XR Itu bakal downgrade Kalau pake desain iPhone 12 Itu masih cincay Bahkan bisa ngebantai spek-spek gar Android ya Dengan layar-layar AMOLED yang spek tinggi Itu kalau seandainya Apple Pake desain basic iPhone 12 Itu bakal enak, parah sih menurut gue Tapi ada kekurangannya ya iPhone X itu kan jadi asa kecil Nah kalau pake desain iPhone 12 itu cukup gede coy Cukup gede coy Lo bisa liat sendiri nih dimensinya gede Dan cukup berbobot 164 gram Untuk dimensinya nih gede, parah menurut gue ya Kayak iPhone X itu kayak bengkak Gue lebih setuju Prefer pake basic desain iPhone 12 mini Kalau menurut gue sih Apple kayaknya bakal ngambil Cloningan desain dari iPhone 12 mini Mengingat iPhone varian mini udah disuntik mati kan Sama Apple kerawak Jadi kayaknya menurut gue Besar kemungkinan pake 12 mini Kalau kita flashback tuh iPhone X itu kecil-kecil coy Ngambil dari desain iPhone 5s Yang kecil compact parah Di saat jaman-jaman iPhone 6s, 6s plus udah rilis ya kan Terus generasi berikut-berikutnya Ngambil desain yang compact juga Di saat yang varian max-max udah ada Desain iPhone 8 ya kan Jadi menurut gue Kayaknya Kayaknya ya Dengan apa ya Flashback yang ada Track record yang ada Itu kayaknya bakal ngambil desain dari iPhone varian mini Kayaknya 12 mini sih menurut gue Itu yang paling masuk ya Kalau kita liat Bodinya masuk banget cuy Compact dan jauh lebih ringan Ya ciri-ciri iPhone-nya sih Itu kan ringan ya kan Generasi kedua, ketiga tuh Masih berasa ringan Nah kalau lu liat Layarnya tuh juga Wah ini bener-bener spek SE banget Kalau seandainya Apple Make basic desain dari iPhone 12 mini Wah Cincai, cincai, cincai Gue aja kayak iPhone 15 aja Gue nunggu yang varian resmi Tapi kalau ini Seandainya iPhone SE Ada yang desain pake basic 12 mini Gue gak nunggu-nunggu resmi Langsung gue sikat sih Gila sih Gue soalnya suka banget iPhone yang varian-varian mini tuh Kalau mini-mini udah disuntik mati tuh Gue kayak kurang serek Karena gampang lah masuk kantong